Intro Ada yang pernah melihat foto mobil ini Keren banget ya mobilnya Seperti mobil masa depan Namun walaupun terlihat seperti mobil masa depan Desain mobil ini seperti masih memiliki aura mobil keemasan Mazda era 90an Yaitu Mazda RX-7 FD Dan iya, ini adalah Mazda Iconic SP Yang Mazda katakan sebagai penerus sejati mobil bertenaga rotari layaknya RX-7 Tapi pertanyaannya, apakah iya? Sebenarnya, gak semua janji Mazda tentang mesin rotari ini sepenuhnya bisa terwujud Karena akan selalu ada beberapa kendala untuk menyempurnakan mesin ini Jadi, selama dekade terakhir Mazda telah membuat janji-janji tentang rotari yang tidak pernah mereka penuhi Yang kita semua sudah tahu Puncak mesin rotari ada di Mazda RX-7 FD dengan mesin 13B Dalam versi awal mesin ini hanya memiliki 236 HP Tetapi pada akhir produksinya pada tahun 2002 FD memiliki tenaga sampai 276 HP Dan untuk waktu yang lama, 276 HP adalah kekuatan maksimum Yang diklaim oleh produsen mobil Jepang untuk menghindari tindakan keras Dari pembuatan undang-undang yang khawatir mobil menjadi terlalu cepat Jadi ketika kita melihat angka 276 HP di flyer Output sebenarnya seringkali lebih tinggi Kemudian ketika Mazda meluncurkan RX-8 pada tahun 2002 Dengan mesin Raniens yang baru dari Mazda Pembatasan pemerintah tidak lagi menjadi masalah Dengan demikian, beberapa mobil produksi awal yang hanya memiliki tenaga di 192 HP Langsung menjadi 235 HP Kemudian pada tahun 2009 Mazda memproduksi versi bahan bakar ganda dari Raniensis Yang dipasang hanya pada 30 RX-8 Dan disewakan untuk proyek bahan bakar alternatif di Norwegia Namun hal ini lebih merupakan eksperimen daripada mesin siap produksi Tetapi dengan hal ini Mazda dapat menunjukkan seberapa rendah performa mesin rotari Mazda Ketika menggunakan bahan bakar hidrogen Yang mana mesin rotarinya hanya menghasilkan 107 HP Sampai titik ini, mesin rotari dari Mazda benar-benar mengalami penurunan Dan puncaknya ketika RX-8 dihentikan produksi dan penjualannya pada tahun 2012 Dengan diskontinuenya Mazda RX-8 pada tahun 2012 Mazda mengklaim akan menyediakan mobil penerus RX-7 Dan akan diluncurkan untuk peringatan 50 tahun rotari Mazda pada tahun 2017 Hal itu tampak maksud akal Karena Mazda telah mengembangkan mesin rotari baru yang disebut 16 kali lebih reliable Yang kononnya memiliki 300 HP lebih banyak dengan turbo Namun penerus RX-7 sayangnya tidak benar-benar muncul sampai saat itu Walaupun demikian, harapan akan mesin ini muncul kembali akhirnya Pada tahun 2016 ketika Mazda mengungkapkan patent mesin rotari baru Dalam patentnya, Mazda mengungkap kalau mesinnya akan berbeda dengan Renesis RX-8 Dan desain baru ini akan memiliki turbo dan 3 rotor Ini adalah hal yang sangat istimewa Karena dalam sejarahnya, RX-7 selalu menggunakan twin rotor Dan triple rotor hanya ada di Cosmo yang hanya dijual di Jepang dan mobil balap Mazda Bahkan rumor menyebutkan bahwa mesin baru ini akan digunakan dalam mobil sport berbasis konsep RX Vision Yang diperkenalkan di Tokyo Motor Show beberapa bulan sebelumnya Dan rumor ini bertahan selama 5 tahun hingga tahun 2020 Dengan sumber daya yang mengklaim akan ada sesuatu yang disebut RX-9 dengan mesin rotari baru Namun lagi-lagi tidak ada mobil yang muncul dengan mesin rotari Tapi akhirnya pada tahun 2021 setelah satu dekade rumor dan harapan palsu Mazda mengkonfirmasi bahwa rotari kembali Namun mesin rotari yang dikeluarkan Mazda ini tidak sesuai dengan keinginan semua orang dan benar-benar tidak terduga Yang mana Mazda memperkenalkan Mazda MX-30 Ini adalah sebuah crossover SUV listrik Dan mobil ini hanya tersedia dengan penggerak roda depan yang tentu saja membuatnya menjadi SUV yang cukup buruk Dan hanya memiliki jarak tempuh 160 km saja Yang sekali lagi hal ini membuatnya menjadi EV yang cukup buruk Dengan banyaknya komentar negatif di mobil ini Akhirnya Mazda memperbaiki salah satu masalah itu dengan mesin rotari Tapi sayangnya Mazda tidak memperbaiki masalah penggerak roda depan dengan rotari turbo 300 hp yang menggerakkan roda belakang Malah Mazda menyelesaikan masalah jarak tempuh EV dengan menambahkan mesin single rotor 0,8 liter sebagai penambah jarak tempuh Yang pada dasarnya generator bahan bakar bensin dengan rotari kecil untuk mengisi ulang baterai kecil MX-30 Yang pada akhirnya Mazda menyebutnya MX-30 RAV Dan untuk membuat ruang bagi mesin rotari yang kecil di mobil tersebut Mazda akhirnya mengecilkan baterai yang digunakan mobil ini Dan hal ini sayangnya akan memberikan jarak tempuh listrik murni hanya 85 km Namun dengan tanki bahan bakar penambahan jarak tempuh dengan mesin rotari dapat memberikan jarak tempuh sekitar 680 km Yang sebenarnya hal tersebut sebenarnya cukup baik Tapi dari semua hal tersebut, rotari engine sebenarnya sudah diasosiasikan dengan mobil performa yang dapat berputar tinggi Jadi rotari dalam hybrid tampaknya aneh Mungkin motor listrik sangat baik dalam menginversi energi yang disimpan menjadi daya Lihat aja waktu 0-100 mobil listrik Sangat mengesankan karena mobil listrik memiliki torsi instan Namun EV kurang bagus dalam menyimpan energi itu Dan itulah mengapa MX-30 memiliki jarak tempuh yang buruk Yang mana baterainya hanya sebesar 32 kWh Yang berarti ini setara dengan 3,78 liter bahan bakar Ya, setara 3,78 liter bahan bakar Karena 3,78 liter bahan bakar setara dengan 33,7 kWh energi Dengan alasan tersebut, itulah mengapa banyak plug-in hybrid Khususnya hybrid seri membuat mobil hybrid dengan mesin piston standar Pertanyaannya, kenapa Mazda menggunakan rotari? Sebenarnya ini bukan hanya tentang Mazda Karena rotari bisa menjadi pilihan yang lebih baik untuk EV hybrid Kenapa bisa? Ya, karena mesin piston reciproket akan bergerak naik turun Sedangkan rotari memiliki rotor yang berputar terus-menerus ke satu arah Dan mesin piston memiliki tipikal akan menggunakan empat tak atau gerangan piston Yang berarti masing-masing untuk intake, kompresi, pembakaran, dan pembuangan Semua terjadi di dalam silinder Namun di mesin rotari, alih-alih silinder Rotari memiliki rotor housing dengan area berbeda untuk intake, kompresi, pembakaran, dan pembuangan Yang berarti itu memberikan rotari beberapa keunggulan yang jelas Dan salah satu yang besar adalah ukurannya yang kecil Kemudian, mesin piston juga memiliki tipikal valve train di atas ruang pembakaran tepat daya dibuat Kemudian ada piston, connecting rod, dan crank shaft yang membentuk bagian bawah Dan bagian bawah hanya berfungsi untuk mengubah energi linier pada piston menjadi energi rotasi pada crank shaft Sedangkan dalam rotari, energi rotasi tetap rotasi Itu berarti ukuran lebih kecil dan lebih sedikit bagian Dengan demikian, semua dapat dikemas rapat di sekitar pusat rotasi Dan faktanya, dengan pengemasan mesin yang ringkas, ini sangat baik untuk mesin EV hybrid Kenapa? Ya karena mesin ini biasanya sudah termasuk dua sumber daya lengkap yaitu listrik dan pembekaran Dan karena rotari lebih kecil daripada mesin piston yang setara Rotari akan lebih cocok untuk mesin EV hybrid dan rotor tidak akan pernah mengubah arah Dan yang pasti, mesin rotari juga bisa berputar lebih cepat daripada mesin piston Sedangkan dalam hybrid seri, mesin pembakaran hanya terhubung ke generator listrik yang bekerja seperti alternator dalam mobil normal untuk mengisi ulang baterai Jadi semakin cepat mesin pembakaran dapat memutar generator itu, semakin cepat mesin tersebut dapat mengisi ulang baterai Dengan demikian, jika mesin memiliki putaran tinggi seperti yang dapat didapatkan dengan rotari engine Ini membuat pengisian baterai menjadi lebih baik Dan mesin rotari juga dapat menghasilkan lebih banyak daya daripada mesin piston yang setara ukurannya Pertanyaannya, jika rotari engine begitu hebat, mengapa mesin ini tidak ada di mana-mana dan di setiap mobil EV hybrid? Sebenarnya, tidak sesimpel itu karena mesin rotari dari dulu sampai sekarang masih memiliki masalah yang tetap sama Yaitu lemah Untuk di versi terbaru ini, kelemahan khusus mesin ini adalah panos dan aus Dalam mesin piston, langkah pembakaran memanaskan silinder Tetapi langkah intake menarik udara segar dan bahan bakar akan meninginkan silinder kembali Sedangkan dalam rotari, satu bagian dari housing hanya akan mengalami pembakaran berulang kali tanpa efek pendinginan dari intake Dan hal itu akan menciptakan ekspansi thermal yang tidak merata di seluruh housing Dan jika hal itu berlangsung cukup lama, dapat melusak seal dan melengkungkan logam Dan juga di mesin rotari akan selalu menggunakan seal apex Seal ini adalah masalah utama di mesin rotari Seal ini berada di ujung rotor segitiga yang bertugas untuk menjaga kompresi yang diperlukan agar mesin berfungsi Tetapi gesekan konstan antara seal apex dan housing tentu saja akan membuat seal apex tidak akan tahan lama Dan untuk mengganti seal apex, mesin rotarinya harus diturunin secara keseluruhan alias turun mesin Namun jika mesin rotari hanya digunakan untuk mengisi ulang baterai EV, bukan untuk mengirim daya ke roda Berarti mesin tersebut tidak perlu beroperasi sepanjang waktu Yang berarti mesin ini akan memiliki lebih banyak waktu untuk meninginkan mesin dan mengalami lebih sedikit kausan pada seal apex Dengan adanya jeda kerja mesin rotari di mobil hybrid, seharusnya rotari adalah mesin yang paling masuk akal untuk mobil EV hybrid Namun walaupun demikian, rotari engine yang ada di MX-30 bukanlah mesin rotari yang dijanjikan Mazda sebagai penerus RX-7 Dengan Mazda mengeluarkan Mazda MX-30 sebagai mesin rotari terbaru dari Mazda Apakah harapan kita untuk melihat mesin rotari layaknya RX-7 untuk di masa depan sudah tidak ada? Sebenarnya enggak juga, karena dengan adanya mesin rotari di MX-30 ini seperti memberikan kita harapan yang kuat untuk mesin rotari sesungguhnya di masa depan Kenapa bisa? Ya karena semua ini hanya tentang uang Jadi dengan mengeluarkan Mazda MX-30, Mazda seakan-akan bersedia menghabiskan uang untuk mengembangkan mesin rotari Dan hal ini akan menarik investor untuk mengembangkan mesin rotari ke tingkat selanjutnya Selain itu, CEO Mazda sudah mengembalikan tim pengembangan mesin rotari Yang mana tim ini yang berterdiri dari 36 insinyur yang hanya bertugas mengembangkan powertrain rotari saja Dan ada dua bukti lagi bahwa mobil sport rotari Mazda sedang dibuat Yang mana antara tahun 2019 dan 2023, Mazda sudah mengajukan setengah lusin patent rotari baru Yang menunjukkan sistem yang dirancang untuk penggerak roda belakang dengan powertrain hybrid rotari Dan hingga tiga motor listrik Dalam gambar patentnya menunjukkan bahwa mobilnya menggunakan bodi coupe, power plane di belakang roda depan, dan trans-axle di belakang Bukti lainnya adalah mobil konsep Iconic SP Mazda kali ini benar-benar mengatakan bahwa kali ini mereka akan membangun mobil dengan dasar untuk penerus RX-7 Dan mereka telah mengungkapkan beberapa info penting untuk mendukung itu Mobil ini akan memiliki mesin twin rotor dan distribusi bobot 50x50 seperti FD 365 horsepower yang jauh lebih banyak daripada FD, dan lampu pop-up Tetapi tidak semuanya kabar baik Karena jika Iconic SP dibangun, mesin rotarinya tidak akan menggerakkan roda seperti MX-30 Ini akan menjadi hybrid seri, yang berarti 365 horsepower itu akan berasal dari motor listrik Dengan demikian, hal itu tidak terdengar seperti mobil sport rotari pada umumnya Itu terdengar seperti hybrid EV yang kebetulan memiliki mesin rotari Pertanyaannya, apakah Iconic SP benar-benar mobil sport rotari? Apakah Mazda akan menempati janjinya kali ini? Atau apakah mobil sport rotari benar-benar sudah mati? Bagaimana menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya Dan sampai jumpa di video selanjutnya